Banyak yang bertanya kepada saya, Pak kenapa kok masih progres saya 25% Yang lain kok sudah 100% Yang lain sudah 75% Nah ini akan saya jelaskan di video tutorial sekarang ini Mari menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan menjelaskan tahapan dari pengelolaan kinerja Guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar Ada tiga tahapan pokok pengelolaan kinerja guru Yaitu yang pertama adalah perencanaan Eh sorry, perencanaan yang kedua Perencanaan yang terakhir adalah penilaian Nah perencanaan itu apa? Perencanaan itu adalah ketika kita awal periode Yaitu pada bulan Januari guru itu membuat namanya SKP SKP itu di dalamnya berisi RHK-RHK Jadi masih ingat dulu kan ketika awal Januari guru membuat menyusun beberapa RHK Nah RHK-RHK yang itu dikumpulkan itulah yang disebut dengan SKP Sasaran kinerja pegawai yang merupakan perencanaan pengelolaan kinerja Nah setelah itu pelaksanaan Nah pelaksanaan ini itu yang paling pokok itu adalah pelaksanaan praktek kinerja Nanti juga dibaringi dengan unggah bukti dukung pengembangan kompetensi Dan juga unggah bukti dukung tugas tambahan Dan yang terakhir nanti adalah penilaian nanti dilakukan pada bulan Juni tahun 2024 Ada dua hal nanti yang dinilai sebelum dinilai Direting dulu penilaian hasil kerja sama penilaian perilaku kerja Nah dari dua hal ini hasil kerja dan perilaku kerja nanti menghasilkan predikat kinerja Oke sekarang kita masuk ke pelaksanaan Tadi ada tiga Nah ini yang memakan waktu panjang ini ya Pelaksanaan praktek kinerja Ini ada tiga tahap masih Ada namanya observasi Ada namanya tindak lanjut Yang terakhir adalah refleksi tindak lanjut Nah observasi itu apa? Ya ketika guru itu mengajar di kelas Di observasi oleh kepala sekolah Nah dimulai dengan perencanaan Perencanaan observasi ya Nah perencanaan observasi ini dimulai dengan guru menetapkan jadwal Kapan di observasi dan mengunggah RPP atau modul ajar yang sifatnya adalah opsional atau tidak wajib Nah setelah disetujui Nah nanti maka kasek melakukan perencanaan Menyedui perencanaan dan melakukan observasi Nah ketika guru sudah melakukan perencanaan maka posisinya atau progresnya itu adalah 25% Itu dari sisi guru tapi kalau dari sisi kepala sekolah itu progresnya itu masih 0 ya masih 0 Nah kemudian ketika sudah di observasi dan sudah di input Nah di input kalau sudah di observasi tetapi belum di input ya sama artinya belum di observasi Ketika sudah di observasi dan di input di PMM maka progresnya menjadi 50% Untuk di akun guru Nah sedang di akun kepala sekolah itu progresnya itu adalah 1 ya Nah kemudian setelah selesai di observasi dan kepala sekolah sudah meng input hasil observasi di PMM Selanjutnya apa yang dilakukan oleh guru yaitu perencanaan tindak lanjut Atau mengisi dokumen tindak lanjut Nah setelah mengisi dokumen tindak lanjut maka pelaksanaan Pelaksanaan apa-apa? Pelaksanaan tindak lanjut Atau disebut juga upaya tindak lanjut Dengan cara apa? Dengan cara belajar Belajar di PMM maupun di non-PMM Tentu yang dipelajari adalah terkait dengan observasi Terkait dengan salah satu dari 8 RHK yang diambil Misalkan ada 8 pilihan kan 8 pilihan untuk yang praktik kinerja Misalkan kalau yang diambil adalah tentang disiplin positif Maka yang dipelajari adalah tentang disiplin positif gitu ya Nah nanti setelah guru membuat tindak lanjut Berencana tindak lanjut dan melakukan upaya tindak lanjut Maka progresnya adalah 50% Nah di posisi akun kepala sekolah Progresnya adalah masih satu ya Masih satu Nah kemudian setelah itu Kasek atau kepala sekolah Menyetujui Rencana tindak lanjut Dan menilai tindak lanjut Nah ketika sudah dinilai Maka progresnya itu berubah menjadi 75% Nah nanti di posisi akun kepala sekolah Posisinya menjadi 2 Nah berikutnya setelah tindak lanjut Setelah itu lanjutannya adalah refleksi tindak lanjut Refleksi tindak lanjut itu apa? Guru melakukan refleksi Apa yang sudah dipelajari Inspirasi apa yang sudah diperoleh Apakah juga sudah diterapkan di kelas Itu ditulis dalam bentuk isi Dalam bentuk narasi isi Nah setelah guru melakukan refleksi tindak lanjut Masih tetap posisinya masih 75% Jadi ketika kepala sekolah menyetujui Tindak lanjut ya Posisi 75% Ketika guru membuat atau membuat refleksi Tindak lanjut Posisi masih 75% Nah ketika kepala sekolah sudah Menilai refleksi tindak lanjut Maka otomatis progres guru Itu menjadi 100% Nah di posisi kepala sekolah Itu nilainya adalah 3 ya Jadi 25% ini setara dengan 0 50% setara dengan 1 Kemudian 75% setara dengan 2 Dan 100% setara dengan 3 Nah setelah guru mencapai progres 100% Apa sudah selesai Pengelolaan guru belum Harus menyelesaikan ini Bukti dukung pengembangan kompetensi Sesuai berapa banyak poin yang ditargetkan Ketika membuat perencanaan Di samping itu juga Kalau diberikan amanah Mengembangan tugas tambahan Juga harus mengunggah Bukti dukung tugas tambahan Nah begitu juga Ketika kepala sekolah sudah Selesai melakukan penilaian refleksi Tindak lanjut Nanti akan muncul posisi progres 3 Pada guru yang dinilai Apakah selesai belum Nanti kepala sekolah masih Melakukan penilaian hasil kerja Finalnya Juga melakukan penilaian perilaku kerja Ketika hasil kerja Dan perilaku kerja sudah dinilai Atau istilahnya direting Maka akan muncul Setelumatis Predikat kinerja Apakah dapat baik Sangat baik Atau cukup Nah untuk yang ini Penilaian hasil kerja Ini belum bisa dilakukan Untuk penilaian perilaku kerja Ini sudah bisa dilakukan Walaupun ratingnya Itu belum muncul Rating itu kan Sesuai ekspektasi Di atas ekspektasi Atau di bawah ekspektasi Ini masih belum muncul Saat ini ya Jadi setelah dilakukan penilaian Maka itu sudah masuk ke Periode akhir atau final Pengelolaan kinerja guru Melalui PMM Oke sampai disini Mudah-mudahan dapat dipahami Dan bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih